Nah oke, kali ini kita akan mencoba untuk membuat store isu voucher atau kalau dikepun AU58 ya. Yang pertama kali dibuka harus tahu t-code nya, t-code nya itu untuk store isu voucher adalah Zestley MM009. Oke. Nah, di kolom ini bisa kita langsung paste, dan akan keluar tampilan seperti ini. Jika sudah tampil seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita harus mengisi company code nya dulu, N007. Plan, sesuaikan dengan tepun masing-masing, Reader Text, Reader Text ini kita samakan saja dengan aktivitas yang akan menggunakan barang tersebut atau materi tersebut. Misalkan, pemupukan, Reader Text ini free text, jadi bisa diberi, di input apa saja. Kalau bisa sedikit mungkin, ini untuk mempermudah nanti nge-trace pemakaian bahannya seperti apa. Setelah itu yang perlu dilihat lagi di sini adalah document date dan posting date. Nah, document date ini, ini adalah dokumen ketika dia akan di-create. Posting date-nya sama, kalau lebih baik dokumen date dan posting date ini nanti bisa main saja. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan lagi di sini ada target type. Nah, ini ya, kelihatan target type kan? Target type ini bisa kita pilih. Nah, untuk dia yang dialokasikan langsung ke blog, kita pakai FN. Kalau dia nanti call center, kita pakainya CC. Bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Untuk kali ini, kita coba pakai alokasinya ke blog. Maka kita pilih blog master atau FN. Setelah lengkap, di input semua, maka di sini ada tombol edit. Kita klik tombol edit. Begitu kita tekan tombol edit, maka di sini akan jadi putih. Ya, ya. Berarti sudah bisa di-input. Kita pilih materialnya. Kalau nggak tahu kode material, kita bisa cari di sini. Tapi lebih baik kode material ini dikomunikasikan dengan orang gudang. Nah, nanti biar stoknya itu bisa pas. Kita coba untuk latihan kali ini, kita coba cari saja materialnya. Kalau bingung, misalkan ini bisa-bisa dicari di sini. Pastikan di sini, ini tab yang M. Material number atau material description. Di material description ini bisa kita cari. Misalkan kita akan menggunakan dolomit. Nah, kita ketik saja dolomit. Bismillah, mudah-mudahan ada. Nah, keluar. Ada dolomit. Ini ada dolomit dan sebagainya di sini. Pastikan lagi, ini kode materialnya ini sudah sama atau sudah ada stoknya. Kalau ingin let's talk, kita bisa pakai ikut MD51 atau gampangnya lagi hubungin orang ML. Itu lebih gampang. Coba kita pakai material ini. Nah, di sini masih kosong. Dan di sini masih kosong semua. Nah, untuk biasanya, kalau sudah kita pilih, terus kita tekan refresh. Pas. Nah, kita akan keluar di sini material dolomitnya, material description-nya, pupuk dolomit. Dan unitnya akan langsung risih secara otomatis, kilogram. Yang perlu kita isi selanjutnya adalah kuantiti. Kuantiti ini adalah jumlah pemakaian dari pupuk dolomit. Nah, akan kita gunakan untuk aktivitas pemupukan. Misalkan kita gunakan 1 kilogram. Oke. Nah, selanjutnya adalah store location. Store location ini adalah posisi atau gudang di mana tempat pupuk dolomit itu berada. Untuk pengeluaran oleh uplink, maka store location-nya itu harus menggunakan S-lock atau store location yang ada di uplink. Contoh, kita cari di sini ada tanda ini. Kalau kita nggak tahu store location-nya uplink berapa, kita klik tanda ini. Klik. Nah, di sini akan rampil banyak. Jangan langsung pilih yang ini. Ini masih belum dipinter. Maka yang harus dipilih adalah tanda tanah di bawah ini. Klik. Kita ketik bunitnya. Lalu kita klik tanda centah. Nah, ini dia. Jadi, di GKs Plus, iklan GKs Plus ini adalah store location. Daktar store location yang ada di GKs Plus. Kita cari. Misalkan tadi material ada di uplink 1, maka kodenya adalah 006. Double click saja. Nah, oke. Maka store location akan langsung terisi. Selanjutnya, yang perlu kita isi adalah block. Karena target type-nya di sini FF, maka kita harus mengisi block atau peta. Nah, ini sama kalau bisa. Kalau seandainya sudah tahu petanya berapa, bisa langsung diisi. Tapi kalau belum tahu, bisa di search. Di sini. Commodity code-nya itu KS. Company code-nya N007. Plan-nya GK11. Division code ini adalah uplink. Kalau tahu uplink berapa, maka kita ketik aja misalkan kita uplink 1. Nah, block-nya nggak tahu. Seandainya nggak tahu, bisa langsung search. Maka di sini akan tampil semua block yang ada di uplink 1. Oke. Nah, kita klik. Kita pilih. Misalkan block. 280. Oke. Kita di sini akan otomatis terisi oleh kode block. Lalu di sini ada activity. Nah, karena di sini header-nya adalah penutukan. Maka kita cari aktivitas penutukan. Nah, seandainya komodity code. Sama. Oke. Pulang lagi, yang kecepatan. Klik tombol ini untuk mencari kode activity. Tapi kalau sudah tahu kode activity-nya apa, bisa langsung diketik. Klik di sini. Komodity code-nya itu KS. Aktivity-nya misalkan kita nggak tahu. Ya kan? Nah, maka cukup di sini kita job name saja. Di bintang pemutukan. Bintang. Mudah-mudahan ada. Ini dia. Di sini, yang perlu diperhatikan lagi adalah ini dia. Antara block dengan activity, ini harus memiliki faksa yang sama. Misalkan, tadi block 280 itu kan block TM. Maka, aktivitasnya di sini harus aktivitas TM. Oke. Coba. Kita pilih. Untuk. Aktivitasnya ini. Pemutukan organic. Klik. Untuk memastikan datanya sudah benar atau nggak. Refresh saja yang akan masuk. Kalau nggak ada error. Berarti sudah. Benar. Untuk batch. Kita kosongin. Nah. Setelah itu jangan lupa testannya di hilangkan. Begitu selesai. Maka tahap selanjutnya adalah. Posting. Tahap selanjutnya kita harus posting. Karena ini adalah server 800. Maka. Saya tidak berani posting. Nanti akan ada pengeluaran pupuk dolomit sebanyak 1 kilo di store link ini. Jadi, nggak saya posting. Oke. Oke guys. Selamat mencoba. Merdeka. Tetap semangat. Walaupun belum kita sensor. Kita sensor. Sudah. 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 Sudah.